Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat kembali digelar pada Rabu pagi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa Kuatma Aruf dan Riki Rizal dihadirkan dengan agenda sidang pemerintahan saksi, mulai dari asisten rumah tangga hingga Aju dan Ferdi Sambu. Terdakwa Kuatma Aruf dan Riki Rizal dihadirkan pada hari ini, Rabu 9 November 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi, mulai dari asisten rumah tangga hingga Aju dan Ferdi Sambu. Sebelumnya, Ferdi Sambu didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Pembunuhan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Elizer, Pudi Hang Lumiu, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuatma Aruf. Sebanyak 10 orang saksi hadir dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Novi Yansah Joshua Huta Barat atau Brigadir C dengan terdakwa Riki Rizal dan Kuatma Aruf. Mereka terdiri dari asisten rumah tangga di rumah Ferdi Sambu yang berada di Jalan Saguling, Durin Tiga, dan Bangka, serta ajudan dan sopir mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propampori itu. Sebelum dimintai keterangan di muka persidangan, Hakim Ketua Majelis Huahyu Iman Santosa membuka persidangan dengan terdakwa Riki Rizal. Usai membuka persidangan, Hakim melanjutkan dengan menanyakan kondisi kesehatan polisi dengan pangkat terakhir BRIPKA itu. Selanjutnya, Hakim Huahyu juga meminta Kuatma Aruf untuk duduk di sebelah tim penasehat hukumnya. Setelah itu, Jaksa menghadirkan saksi-saksinya akan memberi keterangan di muka persidangan. Mereka adalah ART di rumah Saguling bernama Susi, dan sekuriti atau petugas keamanan di rumah Saguling bernama Damianus Labakobam atau Damson. Kemudian, saksi yang berasal dari rumah Sambo yang berada di Jalan Bangka adalah ART bernama Abdul Somat, dan petugas keamanan di rumah itu bernama Alfonsius Dualurang. Lebih lanjut, saksi yang bekerja di rumah Dinas Sambo di Komplek Pori Durin Tiga, yaitu ART bernama Daryanto atau Kodir, dan sekuriti komplek bernama Marjugi. Selain itu, Jaksa juga menghadirkan Aide Dekam atau Ajudan Sambo bernama Azan Romer, Daden Wimiftahul Hak, dan juga Sopir Sambo bernama Prayogi Iktara Wikaton, serta saksi lainnya bernama Farhan Sabilah. Terima kasih telah menonton!